. Persebaya akan menjamu Persik dalam match day pertama grup C Piala Menpora 2021. Kedua kesebelasan akan aduk kuat di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pada hari ini selasa pukul 18.15 malam, kedua tim sebelumnya pernah bertemu di Liga 1, tanggal 29 Februari 2020 lalu. Persebaya dan Persik bertanding dalam laga yang berkesudahan dengan skor 1-1. Persebaya sendiri membawa 25 pemain ke Bandung dan sudah tiba pada minggu kemarin malam, untuk laga nanti. Juru taktik bajul ijo, Aji Santoso, akan menekankan kepada kemampuan pemain muda. Persik di lain sisi sudah berganti Nahkoda menjelang Piala Menpora. Budi Sudarsono tak lagi menjadi pelatih, digantikan oleh Joko Susilo yang merupakan wajah lama di klub itu. Salah satu penggawa Persik, Fafa Mario, mengatakan sudah siap untuk bertanding. Baginya, waktu yang sedikit untuk melakukan persiapan tak akan jadi halangan. Tidak ada alasan bagi kami belum siap karena waktu yang mepet, kami sudah datang dan kami sudah siap. Ungkap Mario dikutip dari Instagram resmi klub. Untuk Piala Menpora saya berikan kesempatan bagi pemain muda. Saya ingin memberi jam terbang, paling tidak dikompetisi nanti mereka tidak kaget, karena sudah merasakan atmosfer pertandingan. Ungkap Aji dikutip dari laman resmi Persebaya. Inilah prediksi line-up Persebaya VS Persik Kediri. Persebaya, 4-3-3, Satriya Tama, Koko Ari-Aria, Rahmat Irianto, Rizky Rido, Refa Adi Utama, Muhammad Hidayat, Hambali Tolib, Riki Kambuaya, Oktavianus Fernando, Muhammad Supriyadi, Samsul Arif. Persik Kediri, 4-3-3, Dian Agus, Ibrahim Sanjaya, Andri Ibo, Oke John, Dani Saputra, Haryanto Panto, Faris Aditama, Krishna Bayu Otto, Antoni Putro, Septian Bagaskara, Kishil Mini. Terima kasih telah menonton!